panjuran panjuran penyangga ya ya penyangga durian penyangga durian dari sang penyangga setelah itu diikat sama rafia rafia berapa jenis Pak di disini kalau di yang lokasi yang teknik busut kayak gini apa komentar orang-orang sini Pak Izan iya sekarang ini kita masih manualnya ini usianya sudah lima tahun ini berbuah di dua itu gede banget nih itu gede banget nih oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini Pak Isan lagi ngapain ini lagi buat apa ini Pak Bos buat panjuran panjuran penyangga ya ya penyangga durian penyangga durian dari apa ini dari bambu dari bambu ada berapa titik tanam semua ini 24 24 24 pohon ini kita spill kebunnya dulu wah itu sudah tertanam semua ya sudah sudah kalau untuk airnya gimana Pak Isan airnya masih dalam proses Mas wah ini airnya ini yang tergendala ya tergendala air di sini Mas rencana mau pakai meteran di sini Oh air meteran air meteran ini ya masih belum belum fix ya belum ACC ya belum masih sih Mas kalau itu semisal nanti gagal Insya Allah ya pakai anu Mas pakai manual ini manual sementara manual sementara nggak boyokan Pak Bos ya namanya perjuangan ya perjuangan ini buat berapa panjuran ini 24 24 ya Insya Allah lebih kalau ini Mas berjaga-jaga buat jaga-jaga kita spill dulu pohonnya sudah sudah tertanam ini musangkin teman-teman pakai sistem teknik tanam busut nah itu kebunnya kita ikuti Pak Isan disini Pak Isan mau melakukan masakan penyangga ini Alhamdulillah oke kita lihat apa aja yang dibutuhkan ini Pak Isan selain bambu Raffia mas Raffia iya yang sayang Raffianya ada bawa tadi aduh Raffianya lupa guys ini ada Raffia ini ada ini ya ini sisa-sisa ini ada pake sisa-sisa ini aja di Raffia malah Raffianya lalih hehehe 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 kelopain kita berada di RDJ Farm yang beralamat di desa Kelungkung Kelungkung kecamatan Sukorambi Sukorambi guys kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia Raya bibitnya kenapa milih yang pendek Pak Isan yang ukuran satu meter kalau bibit pendek biasanya perkembangannya lebih bagus daripada yang besar mas oh gitu ya iya kalau besar biasanya hanya menang besarnya tapi akarnya kan terputus ya pertumbuhannya kurang bagus mas kurang maksimal wish terus ini teknik tanamnya kok membuat gundukan tinggi banget ya kalau sistem busut kayak ini kan bagus mas oh ini namanya teknik tanam busut ya iya mungkin daya sebelah sana enggak oh iya situ ya oke dipasang penyangga setelah itu diikat sama Raffia enak berkebun ini mas wish kenapa kok enak pak pagi-pagi sudah di kebun sambil olahraga iya keringetan ya nanti siang sedikit cari rumput cari rumput mas ya guys jadi Pak Isan selain berkebun di RDC Farm beliau juga mie pelihara kambing kambing banyak kambingnya guys jadi kalau mau beli kambing di daerah Jember oh Pak Isan ini mau apa kurban kemarin di Pak Isan ini apa ini musangking ya sama mas musangking area bawah ini musangking semua ya mk semua mas kita ambil dari sini nah musangking ada berapa jenis Pak di sini kalau di yang lokasi yang dua ini ada dua jenis mas dua jenis ya mk sama duri hitam oh musangking sama duri hitam iya kalau yang lokasi di atas campuran mas oh banyak itu ya banyak jenis itu mas dari mk duri hitam jumasi penum beauty terus super tembaga super tembaga tupai ini macam macam pokoknya gak campur mas banyak guys yang sisi sana guys kan dua lokasi mas sisi atas kebun kita yang pertama nah ini kebun kita yang kedua ini guys jadi ini masih penggarapannya masih setengah mateng karena vertigasinya belum terpasang ini jalur air ini sudah kita buat jalur pipa tapi belum terpasang pipa karena sumber air kita ya yang bermasalah Pak Isan iya ya airnya kita masih bermasalah guys jadi sementara ini kita masih manual manual kemarin sempat kita tanyakan ke Pak Isan Pak Isan mending nunggu air atau tanam wah Pak Isannya jawab singkat tanam mas singkat tanam aja wah nanti nyiramnya gimana sudah mas namanya perjuangan manual dulu saja weh jiwa tempurnya Pak Isan ini luar biasa guys orang sini udah ada yang pernah Pak tanam teknik ini Pak belum ada mas belum ada ketika kita tanam teknik busut kayak gini apa komentar orang-orang sini Pak Isan ya kaget mas kok tanam yang aneh-aneh karena tanaman busut kayak ini kan gak lumrah ya gak lumrah mas gak umum lah gak umum baru sekarang ini tanaman busut yang setingginya kayak ini sukanya tapi bagus tapi efeknya ini mas efeknya bagus kenapa Pak Isan karena tanah ini kan gembur mas eh eh diambil tanah yang subur kan yang dibuat oh ya topsoilnya ya iya kan yang dikumpulkan yang jadi di gundukan ini kan tanah yang permukaan ya iya kalau kebawahnya ini kan agak keras mas iya istilahnya humusnya ya iya otomatis perkembangannya wuh dahsyat ini mas wish dahsyat tokcer ya wuh seger sekali ini ini mau sangking gak MK ini mas yang ini udah berapa berapa hari tanam ya ada seminggu kayaknya ya yang awal ini ya yang awal iya mas seminggu ya semingguan mas seminggu tanam ini guys belum ada tanda-tanda bahwasannya dia stres juga gak ada ini gak ada bahkan semis mulai mulai terubus mulai apa mata tunasnya mulai kelihatan harapannya Pak Isan dengan teknik tanam ini dan kita rawat secara intens dan maksimal harapannya Pak Isan berbuah di tahun keberapa ini ke tujuh ke tujuh wuh suene tahun ke tujuh iya soalnya akan tanam dari biji mas tanam dari bibit iya dari bibit mas jadi gak muluk-muluk ya iya pelan-pelan saja pelan-pelan saja artinya sebetulnya tahun keempat kelima sudah berbuah tapi maksimalnya berbuah itu tahun ke tujuh gitu ya tahun ke tujuh mas kalau buah-buah belajar hitungannya gak dihitung ya iya gak dihitung mas nanti itu dia bonus bonus hitung bonus apa masuk apa enggak buahnya iya selain musangking sama duri hitam di sini kan juga ada beberapa pohon yang di topworking ya Pak Isan ya ada mas di topworking musangking duri hitam juga ya duri hitam duri hitam sama MK terus ada lagi yang langkah di sini wuh tidak disebutkan itu iya tidak disebutkan guys sama Pak Isan guys bibitnya harga berapa Pak Isan iya sekitar tujuh ratusan tujuh ratusan tujuh ratus bibitnya tujuh ratus wih ngeri ngeri memang buat apa kalau beli bibit mahal-mahal ada rencana apa ke depan pak ya ke depan ya pengen enak lah mas oh gitu ya iya ada nggak rencana produksi bibit sendiri Insya Allah ada mas jadi dari beli bibit itu nanti buat indukan setelah itu produksi bibit sendiri kita ya iya rencana mau jual bibit mas bibit juga iya rencana coba di spil Pak Isan jenis apa yang sudah sudah hidup di kebun yang sebelah Pak Isan yang langka-langka Pak Isan yang langka-langka itu cuma si cuma si terus super tembaga oke mau sang ano apa tupai king jawi jawi super yang merah itu udang merah udang merah punya punya udang merah terus namlung namlung juga ada penom penom beauty penom beauty ada juga mas horlor 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 terus damak king damak king damak king juga ada green skin pk pk pokok banyak koleksi ini mas eh mungkin mungkin di kebun kita ini bisa jadi terutama di Jember ya iya mungkin kita yang punya paling lengkap ya di Jember ya iya mas insya Allah iya kalau lainnya kalau kita hitung-hitung kita kayaknya kalau 16 jenis ada Pak Isan kayaknya wah lebih kayaknya mas kayaknya ya lebih mas itu guys nanti kan tinggal perbandingan mas mana yang lebih mahal dan yang lebih murah mas oke oh jadi nggak melulu tanam musang king dur hitam yang sudah jelas ya iya perbandingan harga lagi mas tanam varitas lain salah satunya biar orang nggak bosen ya iya terus perbandingan harga lagi mas apa kata orang-orang sini Pak Isan ketika kita tanam skala kebun kayak gini yang istilahnya tanamnya kita niat banget Pak Isan iya kok nyiwa itu kok nanam durian bilang gitu ya kok nggak nanam sengon katanya oh iya umumnya sini sengon ya sengon mas di sini mas kok malah tanam durian yang sedangkan durian berbuahnya lama lama mas tapi sewanya ini kan jangka lama mas oh jangka lama ini berapa tahun Pak Isan yang sini ini 18 tahun sewanya ini mas 18 tahun cuy masya Allah Pak Isan sampai punya cucu ya insya Allah mesti lah mas Pak Isan sampai punya cucu insya Allah ya jadi ke kebun gendong cucunya cucunya diajak lari-lari disini cuaca sedang bagus ini sepertinya ini mulai kemarau ini mas mulai kemarau mulai masuk kemarau ini iya tapi sempat dua hari yang lalu hujan ya Pak Isan iya hujan kurang deras mas kurang deras oke wuhh masih banyak ya iya lumayan mas wuhh ini lebar sekali ini bucutnya ini terus di sini kan banyak orang produksi eh bukan produksi orang yang pelihara kambing ya Pak Isan iya selama ini kotoran kambingnya diapakan Pak Isan dibuang mas dibuang dibuang berarti tidak bernilai ya wes pokoknya dibuang gitu aja ya dibuang mas kalau di sini mas padahal kayak kita sendiri butuh butuh ya dimanfaatkan ya sekarang butuh kalau boleh tahu Pak Isan sempat buat pupuk organik gak Pak Isan sempat mas kemarin mas kemarin ya bulan yang lalu sebulan yang lalu iya dari kotoran kambing kotoran kambing diapakan itu Pak di fermentasi mas di fermentasi kurang lebih kalau di fermentasi bulan lalu jadinya berapa lama Pak Insya Allah 3 bulan 3 bulan ya 3 bulan mas maksimal 3 bulan 3 bulan semakin lama semakin bagus ya semakin bagus itu guys jadi kalau bisa itu kalau kita berkebun apa yang bisa dimanfaatkan dimanfaatkan sedangkan saat ini kan yang kita tahu pupuk kimia harganya semakin naik naik ya dan mahal jadi kita sebagai petani milenial harus mencoba mencari solusi gimana caranya kita bisa memproduksi pupuk secara mandiri salah satunya dengan penggunaan atau pemanfaatan kuhe kotoran hewan sebagai pupuk organik begitu guys ya mungkin dulu itu dulu guys update terkait pemasangan penyangga di kebun RDC Farm Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Pak Isan mungkin ada kata 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 saya yang terlahir apa ya mungkin motivasi kepada teman-teman terkait berkebun durian ya pengen cita-cita saya pengen kelungkung ini masyarakat juga ikut nanam durian mas jadi ketika kita sukses bukan sukses sendiri ya bukan sukses sendiri pengen ngajak di daerah kelungkung ini mas oke jadi berkebun durian itu sebetulnya tidak mahal asal kita telaten kita merawatnya dengan maksimal insyaallah juga akan membuahkan hasil insyaallah gitu oke sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh